Sementara itu tim pengacara Basuki Caya Purnama Humphrey Jemat menilai Majelis Ulama Indonesia terlalu tergesa-gesa dalam mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan. Humphrey menilai kekhawatiran MUI belum tentu terbukti dapat memicu kisruh oleh ucapan dari kliennya yang diduga menistakan agama. Pada sidang ke-8 ini salah satu saksi yang diminta keterangan adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalam kesaksiannya Ma'ruf Amin menegaskan bahwa ia mengetahui kabar tersebut melalui media televisi serta laporan yang masuk ke MUI. Ma'ruf menegaskan ia hanya melihat rekaman video dan tidak melihat secara langsung saat Ahok berpidato di depan warga Pulau Seribu. Mendengar hal tersebut Humphrey Jemat, tim kuasa hukum Ahok menilai MUI terlalu tergesa-gesa dalam menentukan sikap dan pendapat keagamaan. Apalagi MUI tidak melakukan cross-check terlebih dahulu terkait kasus ini. Kiai Haji Ma'ruf Amin merupakan salah satu saksi fakta yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kesaksian dari Ketua Umum MUI ini dibutuhkan untuk memperdalam terkait sikap dan pendapat keagamaan yang dilontarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pasca kasus dugaan pelodahan agama muncul di media. Pak saksi Pak Ma'ruf Amin kan bilang bahwa ya dia menafsirkannya itu hanya ulama saja yang bisa berbicara mengenai soal Al-Ma'idah. Terus kemudian kita kasih lihat bukti yang pilkada di Bangka Belitung tahun 2007. Ternyata elit politik mempergunakan itu penafsiran Al-Ma'idah dan dia bukan ulama. Malah dikaitkan dengan soal ancaman lah. Kalau memilih non-muslim akan terjadi tsunami seperti di Aceh begitu. Artinya apa? Ucapan daripada Pak Basuki itu punya alasan untuk bukan ulama sebenarnya. Yaitu elit politik begitu. Karena punya dasar. Dasarnya itu kejadian waktu di Bangka Belitung. Kecuali kalau dia nggak punya dasar. Berbicara seperti itu dia ada dasar kok. Jadi walaupun dia nggak memukakan waktu pidatunya itu mengenai kejadian di Bangka Belitung yang otomatis pemahaman dia itu kejadian di Bangka Belitung karena ada buktinya untuk itu. Ada selebarannya yang tadi kita kasih lihat dan sudah dilaporkan pada saat itu mengenai selebaran dari elit politik yang memakai surat Al-Ma'idah ayat 51. Kita melihat disini bahwa ada pertimbangan yang tidak begitu mendasar, yang tidak begitu bijaksana dari MUI dengan mengeluarkan terlalu tergesa-gesa pendapat dan sikap keagamaan. Pertama tadi baru saja tanggal sembilannya keluar surat peringatan dari MUI DKI Jakarta. Yang kedua, kalau dilihat benar-benar pidatonya Pak Ahok, itu kan 1 jam 48 menit. Dan mengenai Al-Ma'idah itu hanya 13 detik. Ini nggak perlu ditanyakan. Nanti kita akan gali lagi setelah break ini. Yang dia maksudkan bahwa tanggal 1 Oktober itu sudah dilakukan, katakanlah yang namanya penelitian dan investigasi, itu seperti apa? Katanya, betul kan? Kalau ke Pulau Seribu, apa bentuknya? Betul kan? Apa penduduk di sana ditanya? Nah, kalau tanggal 1 sudah ditanya, kok nggak ada penduduk Pulau Seribu yang melaporkan Pak Basuki? Malah menyambut baik Pak Basuki. Kemarin saja baru datang sana disambut meriah. Nah, benar-benar. Terima kasih.